Halo, apa kabar kalian sihat lah ya? Kembali lagi di channel Vanalan Movie Kali ini kita akan mereview film tahun 2006 berjudul The House Film ini akan menceritakan tentang seekor ikan yang bermutasi menjadi monster pemakan manusia yang meneror sungaihan Ikan itu bermutasi menjadi monster setelah tercemar limbah kimia yang berbahaya Yang sengaja dibuang oleh oknum laboratorium yang tidak bertanggung jawab Wah inilah makanya bahaya membuang limbah sembarangan ya wih Nah yang menarik dari film ini akan menyorot tentang perjuangan seorang ayah menyelamatkan putri kesayangannya yang ditangkap oleh monster ikan itu Lalu bagaimanakah cerita lengkapnya? Yaudah tanpa bahasa-bahasa lagi kita langsung aja ke ceritanya Intro Film dibuka memperlihatkan sebuah laboratorium yang gelap dan sangat kotor Lalu dokter yang bule ini menyuruh untuk membuang limbah zat kimia mereka ke wastafel Lalu si anggotanya pun menolak karena memang ada aturan yang jelas tentang membuang limbah zat kimia Ditambah lagi jika mereka membuang ke wastafel maka pembuangannya akan mengalir ke sungaihan Namun ya karena itu perintah jadi dia pun terpaksa mengikuti kata si dokter ini Dia membuang semua zat kimia itu ke wastafel Dan film host pun baru dimulai Lalu scene berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Gangdo Dia adalah seorang duda yang berdagang di taman dekat sungaihan Disitu dia berdagang bersama ayahnya bernama Hibong Nah Gangdo ini sebenarnya adalah pemalas ya Tukang tidur pokoknya sangat tidak produktif lah hidupnya Padahal dia adalah seorang duda yang memiliki satu orang putri Meskipun begitu dia sangat menyayangi anaknya ini Putrinya ini bernama Hyun Seo Hyun Seo yang baru pulang sekolah langsung buru-buru untuk menonton Olimpiade Bemanah Dimana salah satu pesertanya adalah tantenya Atau adiknya si Gangdo ini Saat sedang menonton Gangdo disuruh ayahnya untuk mengantarkan pesanan ke salah satu pelanggan mereka Lalu Gangdo pergi mengantar pesanan itu Tapi orang-orang malah sedang sibuk melihat makhluk yang aneh yang bergelantungan di bawah jembatan Disini Gangdo juga penasaran dengan makhluk apa itu Kemudian dia melemparinya Anjir kok jajanan yang dilempari si kawan ini Nah sepertinya makhluk itu adalah ikan yang bermutasi akibat limba yang dibuang ke sungai tadi Lalu orang-orang disitu pun ikut melempari makhluk itu Kemudian makhluk itu pun langsung masuk ke dalam air dan menghilang Tak lama kemudian Monster itu sudah datang dan langsung memakan siapa saja yang ada di hadapannya Semua orang panik dan berlari termasuk Gangdo Monster itu memakan orang tanpa pandang bulu Lalu terlihat orang-orang panik dan berlari masuk ke dalam kontainer Kemudian si monster itu pun masuk dan mereka terjebak di dalam bersama monster ikan itu Anjir disini serem sih emang Gangdo dibantu seorang pria bule berusaha membebaskan mereka Kemudian monster itu keluar dan memangsa orang lain lagi Pria bule ini dan Gangdo menyerang monster itu Tapi malah si monster menyerang balik pria bule ini Si Gangdo tidak tinggal diam dia memukul monster itu Tapi malah cuma kena ekornya saja Gangdo pun langsung panik dan berlari kabur Di sisi lain Hyun Seo baru selesai menonton dan keluar dari toko Masih belum sadar apa yang terjadi di luar Kemudian ayahnya menarik Hyun Seo dan berlari membawanya kabur Lalu sialnya Gangdo disitu malah terjatuh Kemudian dia pun bangkit dan berlari Namun dia tidak sadar salah menarik anak orang Putrinya Gangdo malah tertinggal di belakang Di depan matanya Gangdo monster itu menangkap Hyun Seo dan membawanya ke dalam air Gangdo pun tanpa pikir panjang langsung melompat ke dalam sungai Berusaha menyelamatkan putrinya Namun dia pun gagal dan putrinya ditelan hidup-hidup oleh monster ikan itu Setelah kejadian itu semua orang berkumpul di aula dan berduka atas musibah yang menelan banyak korban hari ini Termasuk Gangdo dan kakeknya yang berduka karena Hyun Seo menjadi korban Tak lama kemudian Nam Jo adiknya Gangdo datang ke situ Dia adalah atlet pemana yang ditonton oleh Hyun Seo tadi di toko Dia sangat menangis setelah tahu Hyun Seo menjadi korban Begitu juga adiknya Gangdo yang satu lagi bernama Nam Il Apalagi Nam Il ini kok susah-susah kali nama Korea ini ya Lalu disini Nam Il marah ke Gangdo Dia marah ke Gangdo karena sangat teledor sampai salah menarik tangan tadi Pulak tangan anak orang ditariknya kan Dia mengatakan Gangdo lah penyebab kematian putrinya Mereka semua pun menangis dan menjadi sorotan media masa Setelah dari situ mereka semua yang di lokasi kejadian penyerangan monster tadi Dikumpulkan dan akan diisolasi di fasilitas yang disediakan Lalu si petugas bertanya pada mereka Apakah mereka ada berkontak langsung dengan monster yang tadi itu Karena kemungkinan mereka terkontaminasi oleh virus Nah si bengaknya Gangdo ini malah dengan polosnya mengaku bahwa Darah monster tadi muncret ke mukanya Yaudah Gangdo langsung auto ditahan secara khusus oleh petugas Lalu diberitakan pria bule tadi yang bersama Gangdo melawan monster ikan itu Masih selamat dan nama pria itu adalah Sersan Donald White Dia adalah seorang tentara Amerika yang kebetulan sedang liburan Di berita itu dikatakan dia kehilangan satu lengannya Dan sedang dirawat di rumah sakit US Army Katakan juga dia terkena semacam virus yang membuat ada bentolan-bentolan seperti ini di tubuhnya Nah kemungkinan virus itu berasal dari monster ikan tadi Jadi sekarang tentara Korea Selatan bergabung dengan tentara Amerika Untuk menutup rapat area sungai Han Tidak ada yang boleh masuk ataupun keluar dari area itu kecuali petugas Keluarganya Gangdo sekarang diisolasi di rumah sakit Gangdo disini menjadi pasien khusus Dia dilarang untuk makan apapun dulu sampai besok Karena akan ada beberapa tes yang harus dia jalani Petahu memang dia juga terinfeksi virus yang sama Namun emang si Gangdo ini keras kepala ya Dia malah tetap aja makan dikala semua orang sedang tertidur Nah saat sedang makan tiba-tiba HPnya Gangdo berbunyi Dia sangat kaget saat mendengar panggilan itu berasal dari putrinya Hyun Seo Ternyata Hyun Seo masih hidup dan meminta bantuan Dia mengatakan sekarang dia berada di selokan yang kurang jelas di mana lokasi pastinya Dan tak lama kemudian panggilan itu pun terputus Lalu diperlihatkan memang benar Hyun Seo masih hidup Disini terlihat monster ikan itu mengumpulkan tangkapan-tangkapannya di sebuah selokan besar Sepertinya orang-orang yang dia tangkap menjadi stok makanannya Tapi kebanyakan dari mereka sudah tewas dan tidak disangka Hyun Seo yang masih hidup disini Dia bersembunyi di sebuah lubang kecil dan sangat ketakutan Di sisi lain mereka semua benar-benar tidak menyangka bahwa Hyun Seo masih hidup Lalu mereka pun memberitahukan ke polisi tentang putrinya yang menelpon tadi malam Mereka yakin Hyun Seo masih hidup dan meminta bantuan Eh malah si polisi ini gak percaya pada mereka dan menghiraukannya Keluarga Gangdo tidak bisa berdiam diri saja Mereka pun berencana kabur dari rumah sakit itu Ayah mereka meminta bantuan orang bayaran untuk menyediakan kendaraan Dan membawa mereka kabur dari situ Setelah dari situ mereka pun langsung menuju ke area sungaihan dan menyamar Mereka menggunakan mobil penyemprot disinfektan agar tidak ketahuan Tapi karena lokasi ini dijaga ketat jadi mereka gak bisa lewat begitu saja Mereka pun di stop dan ditanya-tanyai Ayah Gangdo langsung berinisiatif menyogok penjaga itu Beruntungnya penjaga ini mau korup dan mereka pun diperbolehkan lewat Kemudian mereka langsung berkeliling mencari keberadaan Hyun Seo Setelah mencari kesana kemari tapi nihil mereka tidak menemukan Hyun Seo hingga hari pun gelap Lalu terlihat di lokasi itu ternyata ada dua orang bocil yang sedang memperhatikan Mereka ternyata adalah gelandangan yang sedang menjarah barang-barang di lokasi itu Tapi ternyata dua bocil ini malah menjarah tokonya Gangdo Mereka mengambil beberapa makanan dan jajanan lalu pergi Tapi sialnya saat akan pergi monster ikan itu sudah datang dan langsung menangkap mereka berdua Lalu monster ikan itu membawa kedua bocil itu ke selokan dan meletakkannya disitu Hyun Seo yang melihat bocah itu masih hidup langsung memeluk dan menyuruh bocah itu berpura-pura mati Monster ikan itu pun tertipu dan pergi Lalu terlihat bocil yang satunya lagi sudah tewas disitu Aduh kasian kali ya Kembali ke keluarganya Gangdo mereka memutuskan untuk beristirahat di warung mereka Karena sudah kelelahan mencari Hyun Seo seharian Mereka pun makan malam bersama dan beristirahat di malam itu Kesokan paginya Gangdo dan ayahnya melihat monster ikan itu sedang nyantai di depan warung mereka Melihat kesempatan itu ayahnya Gangdo langsung mengambil senapan dan menembak monster itu Tapi sialnya gak kena Keberadaan mereka pun ketahuan dan diserang monster ikan itu Ayahnya Gangdo berhasil menembak ikan itu Kemudian saat dilihat ternyata monster itu masih hidup dan melarikan diri Mereka pun mengejar monster itu dan menembakinya Namun tidak satu pun peluru dari mereka mengenai monster itu Dan monster ikan itu pun berhasil masuk ke dalam air Ayahnya Gangdo menukar senjatanya karena Gangdo memiliki satu peluru lagi katanya Lalu ayahnya menyuruh mereka segera pergi dan dia akan menghabisi monster itu Dan disaat ayahnya sudah sangat dekat dengan monster ikan itu Eh ternyata pelurunya udah habis Gangdo salah menghitung jumlah pelurunya Astaga memang bengak kali kawan ini Walah jadi ayahnya pun pasrah Ayah Gangdo pun tewas dibunuh si monster itu Ternyata para tentara sudah datang kesitu dan mengejar mereka Gangdo disini sangat menangis melihat ayahnya sudah tewas Lalu karena tentara sudah sangat dekat mereka pun langsung melarikan diri Gangdo tidak bisa dan tidak tega Dia merasa bersalah karena dialah ayahnya meninggal Dua kali kawan ini teledor ya Tadi anaknya sekarang ayahnya yang jadi korban Jadi dia merasa pasrah dan membiarkan dirinya ditangkap oleh tentara Setelah kejadian itu mereka bertiga pun sekarang terpencar Diperlihatkan Nam Il sekarang berada di kota namun menjadi buronan Karena mereka dianggap keluarga yang terinfeksi Nam Il kemudian menemui temannya dan meminta bantuan Temannya ini adalah seorang pekerja di bidang IT Dia meminta bantuannya untuk menemukan lokasi Hyunseo dari singil GPS yang ada di HP Hyunseo Saat melakukan panggilan terakhir yang tadi Tapi disini temannya lupa password untuk mengaktifkan pelacaknya Jadi dia mencoba mencari dulu ke ruangan manajer Nah ternyata temannya ini bersama teman kantor yang lain menjebak Nam Il disitu Karena mereka burunan pemerintah sekarang Jadi mereka akan mendapatkan imbalan jika menangkap dan menyerahkan Nam Il ke pemerintah Di sisi luar Nam Il mendapatkan password yang ternyata ditempel di dekat situ Dia memasukkan password itu dan berhasil menemukan lokasi dari Hyunseo Esialnya mereka semua sudah keluar dan akan menangkap Nam Il disitu Tapi Nam Il ini lebih pintar dikit dari abangnya Dia membuat korslet istri kantor itu dan melarikan diri Beruntungnya dia berhasil kabur dan bersembunyi di bawah jembatan disitu Lalu Nam Il yang sangat kelelahan sempat mengirimkan pesan ke Nam Jo lokasi keberadaan Hyunseo terakhir Nah ternyata Nam Jo masih berada di lokasi Sungai Han Dia pun dengan cepat langsung menuju ke tempat lokasi yang dikasih tahu Sambil berjalan dia menelpon Gangdo dan memberitahukan keberadaan Hyunseo putrinya Nam Jo pun bermodalkan panah menuju ke sarang monster itu Tak lama kemudian si monster itu muncul dan menyerangnya Dia pun terlempar ke sebuah selokan sempit dan tidak bisa digapai oleh monster itu Akhirnya si monster itu pun pergi dari situ Gangdo pun panik panggilan itu terputus dan khawatir dengan adiknya Nam Jo Tapi sayangnya Gangdo disini tidak bisa kemana-mana Dia ditahan di fasilitas ini dan akan dilakukan pengetesan lagi pada dirinya Dia padahal merasa baik-baik saja Karena memang sampai sekarang pun Gangdo tidak menunjukkan gejala infeksi sama sekali Lalu seorang dokter dari Amerika datang dan memeriksanya Kemudian si dokter ini berbicara dengan perawatnya di belakang Bahwa sebenarnya virus yang mereka bilang tadi di berita itu sebenarnya gak ada Pasien pertama mereka yang diindikasi terpapar virus ternyata tidak benar Tidak ada virus sama sekali dari ikan itu Gangdo mendengar percakapan mereka dan tahu virus itu sebenarnya gak ada Tapi mereka tetap melakukan pengujian terhadap Gangdo disini Nah setelah dari situ Gangdo pun mulai muak Dia berubah menjadi pria yang pemberani dan lebih cerdas kali ini Dia menjadikan salah satu perawat disitu menjadi Sandra agar bisa kabur Gangdo pun berhasil kabur dan langsung berlari menuju selokan tempat Yun Seo ditahan Lalu diperlihatkan Yun Seo dan Bocil tadi masih berada di selokan itu Disini dia punya ide untuk mengingatkan pakaian-pakaian para korban itu Dan menjadikannya tali supaya mereka bisa memanjat ke atas Tali itu berhasil ditancapkan tapi sialnya monster itu udah datang pula kesitu Ternyata monster itu baru saja selesai makan dan ingin tidur Melihat monster itu sedang tertidur Yun Seo nekat diam-diam memanjat tali itu Dan sayangnya monster ikan itu terbangun dan menangkap Yun Seo dengan ekornya Mereka langsung berlari ke dalam lubang kecil itu Namun monster itu lebih cepat dan mereka berdua pun dilahap oleh monster itu Tak lama kemudian Gang Do pun sampai ke selokan itu namun tidak menemukan apapun Termasuk putrinya Yun Seo dan monster itu juga Mencoba turun dan mencari ke bawah Dan saat sedang turun monster itu lewat Dan terlihat Yun Seo berada di mulut monster itu Gang Do pun langsung cepat naik lagi dan mengejar monster ikan itu Kemudian dia berlari dan bertemu dengan Nam Joo Mereka berdua pun mengejar monster ikan itu Yang ternyata monster itu menuju ke kerumunan masa yang sedang melakukan demonstrasi di area itu Masa menolak pemerintah yang ingin melepaskan bomb bilogis untuk membasmi monster itu Itu dianggap terlalu berbahaya untuk lingkungan Tidak hanya itu masa juga menuntut kebebasan buat keluarganya Gang Do yang selama ini ditahan Dan orang-orang disini sudah tahu bahwa virus itu tidak ada sebenarnya Namun karena kerumunan manusia yang sangat banyak Monster ikan itu terpancing dan datang ke situ Tanpa pikir panjang bom biologis itu pun dilepas meski banyak sekali orang disitu Ternyata bom itu berhasil menumbangkan monster ikan ini Lalu Gang Do tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan Yun Seo dari mulut monster ikan itu Dia menarik putrinya yang sedang memeluk bocil tadi bersamanya Mengeluarkan Yun Seo namun terlihat Yun Seo sudah tidak sadarkan diri Dia membawa Yun Seo ke mereka dan semua menangis melihat Yun Seo yang sudah benar-benar tewas Lalu terlihat efek dari gas itu berpengaruh ke orang-orang di sekitarnya Mereka yang terkena dari gas itu kesakitan dan muntah-muntah darah Bahkan ada yang sampai mengeluarkan darah dari kupingnya Eh ternyata si monster ikan itu masih hidup cuy Nah disini mereka sekeluarga udah dendam kali sama monster ikan ini Gang Do tanpa pikir panjang menyerang habis-habisan monster itu Begitu juga dengan Nam Il dia melempari monster itu dengan bom molotov yang dia bawa Monster ikan itu pun lari ke birit-birit Lalu terlihat temannya Nam Il menyiramkan bensin dari atas kemuncung monster ikan itu Monster ikan itu malah keenaan aja dikira lagi dimandikan Di momen itu dengan sangat yakin Nam Il melemparkan bom molotov ke arah monster itu Aduh sialnya dia sama bengaknya kayak abangnya Bom molotovnya malah terjatuh Jadi Nam Jo dengan anak panah apinya menembak monster ikan itu tepat di matanya Monster itu pun terbakar dan lari terbirit-birit ke arah sungai Namun tidak semudah itu dia kabur Gang Do dengan tombanya menikam muncung monster itu hingga tewas Lalu Gang Do berjalan lemas ke arah bocil tadi Dan terlihat bocil itu sadar dan masih hidup Di akhir film terlihat Gang Do melanjutkan kembali berjualan di tokonya Di sini dia mengangkat bocil yang tadi menjadi anaknya dan menjaganya Dan film pun selesai Oke gimana seru ya filmnya Meski film tahun 2006 tapi CG-nya lumayan sih menurutku Ceritanya juga menegangkan Dan plus kalau kalian nonton langsung itu juga banyak adegan lucu-lucunya Meskipun sad endingnya karena Hyun Shio akhirnya meninggal Begitu juga ayahnya tapi yaudahlah itulah rencana Tuhan ya kan Cuman ada yang sedikit bikin bingung ya Kan tadi awal-awalnya jet kimia itu dibuang ke sungaihan semuanya Tapi dari segitu banyaknya ikan kok cuma satu yang bermutasi Itu ikan yang lain menolak bermutasi ya Itu aja sih yang agak bikin bingung Oke sekian dulu cerita dari film Do Hos tahun 2006 Sampai jumpa di video selanjutnya Bye